Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman teman Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik Oke teman teman di video kali ini Saya akan membahas bagaimana solusinya Mengatasi kompresor kulkas Yang macet ya teman teman Nah di video kemarin itu Di video kali ini Saya akan lebih akan berjelas ya teman teman Karena di video kemarin itu Banyak sekali Pertanyaan ya Yang masih belum berhasil Terutama ada juga yang bertanya Bang saya sudah melakukan menggunakan 3 kabel seperti ini Tapi masih belum berhasil Gimana bang solusinya Dan ada juga yang bertanya Bang saya sudah berhasil ya Menggunakan 3 kabel seperti ini Tapi ketika saya pasang Relay dan juga overloadnya itu Tidak mau Berjalan ya macet lagi Nah Selanjutnya Disini saya akan contohkan dulu ya Untuk pemasangannya Pemasangannya Bagaimana caranya memasang Mengatasi Kompresor yang macet ya Atau gagal start Nah disini yang perlu kita siapkan Teman teman bisa siapkan kabel seperti ini ya Nah kabel seperti ini Yang ada sekunya Nah seperti ini Nah Lalu Yang perlu teman teman lakukan Nah teman teman bisa cek Di bagian relay dan juga overloadnya Maksud saya Dilepas ya teman teman Relay dan overloadnya dilepas Nah Selanjutnya yang perlu teman teman lakukan Disini saya akan berdekat dulu Biar lebih kelihatan ya Nah Sudah kelihatan Nah selanjutnya yang perlu teman teman lakukan Nah disini kan ada 3 kabel seperti ini ya Nah ini yang kabel warna coklat Saya pasang di Kamennya Di overloadnya Jadi Di ini Di kabel overload Saya pasang Nah satu Nah selanjutnya Untuk yang warna biru ya Yang warna biru Nah ini warna biru Saya pasang di runningnya Nah untuk menentukan runningnya itu Teman teman bisa lihat ya Di bagian relaynya Apabila Sekunya itu berada di bagian kanan Nah teman teman bisa pasang runningnya itu di bagian kanan ya Begitupun sebaliknya Kalau misalkan Runningnya itu ada di sebelah kiri Teman teman bisa pasang di sebelah kiri ya Nah karena kebetulan disini Menggunakan relay yang kanan Nah kita pasang runningnya di sebelah kanan Nah runningnya itu Warna biru ya teman teman Nah teman teman harus menandai warna kabelnya ya Nah selanjutnya Untuk warna kuning dan hijaunya Ini kita pasang di startingnya ya Jadi yang paling Yang berada di kiri Nah untuk menentukan runningnya Jangan lupa teman teman bisa lihat ya Di relaynya Kalau misalkan di kanan Pasang di kanan Kalau misalkan di bagian kiri Bisa pasang di bagian kiri Nah oke sudah terpasang Nah selanjutnya Selanjutnya teman teman bisa siapkan ya Colokan seperti ini Nah seperti ini Nah ini Nah lalu yang teman teman akan hubungkan Yaitu di bagian common ya Jadi yang warna coklat tadi yang warna common ya Nah kita pasang seperti ini Nah Sudah ya Nah selanjutnya Untuk kabel yang satunya Kita pasang di running ya Dan runningnya itu tadi warna biru Kita pasang di biru Nah seperti ini Nah selanjutnya Yang perlu kita lakukan Nah ketika Kompresor kulkas ini Maksudnya ketika kita sudah menghidupkan ya Colokannya ini Nah ini kita Nah biar kelihatan Nah selanjutnya Ketika kompresor Maksud saya colokan ini Dihubungkan seperti ini ya Nah teman teman bisa hubungkan seperti ini Sebentar saja Sampai Kompresor itu bisa hidup ya teman teman Nah disini saya akan contohkan Nah usahakan panjang ya Biar nyampe Kalau pas waktu Ngubungin Nah sekarang kita hidupkan Nah Kompresor akan hidup ya Kita Jumper sebentar saja Kalau misalkan sudah hidup Lalu kita pisahkan ya teman teman Jangan sampai terhubung lagi Supaya tidak ada ampere yang tinggi ya Nah Disini Untuk kompresor sudah hidup Nah selanjutnya Saya akan jawab pertanyaan Dari teman teman ya Yang pertama itu Kita cabut dulu ya Nah Kalau sudah berhasil Saya akan jawab pertanyaan Dari teman teman Bang Punya saya itu Tidak bisa bang digituin Bang di chamber gini Itu tidak mau berjalan Nah Itu macetnya itu Lumayan parah ya teman teman Kalau Sampai Kita giniin terus Itu tidak mau berjalan ya Namun untuk caranya Secara seperti ini Itu jangan terlalu lama ya Nanti kalau misalkan Di Gesek seperti ini itu Tidak mau hidup Teman teman bisa cabut Nah Tunggu sebentar lagi Sampai Biar tidak terlalu panas ya Pada kompresor Nah kalau sudah menunggu Beberapa saat Lalu bisa kita coba lagi Nah selanjutnya Kalau misalkan Belum berhasil Nah Teman teman bisa balik ya Untuk Starting nya Nah Jadi Kita pasang di bagian Starting ya Untuk setrum nya ini Nah seperti ini Nah cara ini Jangan dilakukan Terlalu lama ya teman teman Sebentar saja Nah ini Istilahnya itu Putarannya itu Kita Balik ya Jadi teman teman Bisa hubungkan lagi Lalu yang ini Kita hubungkan seperti ini ya Nah Ini gak Gangan terlalu lama Sebentar saja Nah Kalau sudah Selesai Nah Teman teman tinggal Kembalikan lagi Seperti ini Lalu Kita coba lagi Seperti yang awal ya Nah Seperti ini Nah Seperti itu ya Nah selanjutnya Kalau masih Belum berhasil Itu artinya Kompresor Yang teman teman punya Itu Macet ya Nah Yang perlu dilakukan Yaitu Teman teman bisa bongkar ya Di bagian ini Menggunakan gerinda Nanti bisa kita putar Manual ya Teman teman Di bagian Sekrenya itu Kita Putar manual Dibantu pakai tangan ya Kalau masih Belum berhasil Nah selanjutnya Bang Saya sudah ngelakuin Cara seperti itu Tapi listrik Di rumah itu Jeglek ya teman teman Langsung Jeglek Bang Nah solusinya Nah memang Kalau menggunakan Cara seperti ini Itu membutuhkan Daya yang cukup Besar ya teman teman Karena ini Kita Langsungkan Seperti ini Itu Kalau misalkan Kompresor macet Dia itu Ampernya itu Sangat tinggi teman teman Makanya dia itu Kadang kalau listriknya Itu gak kuat Bisa jeglek ya Nah saran saya Teman teman Bisa cari Listrik yang Agak kuat ya Untuk melakukan Hal yang seperti ini Nah Untuk selanjutnya Apalagi ya Pertanyaannya Sudah berhasil ya Dilakukan dengan Cara seperti ini Tapi pas Waktu Dipasang Relay Atau overloadnya Itu macet lagi Bang Nah gimana Solusinya Nah Kita akan pasang dulu ya Relay dan Overloadnya Nah seperti ini Kita pasang Untuk selanjutnya Yang perlu Teman teman Lakukan Ini sudah Dipasang semua ya Relaynya Dan juga Overloadnya Nah teman teman Bisa langsung Hidupkan ya Nah hidupkan Kalau masih Tidak mau hidup Nah teman teman Bisa Cabut ya Dihidupkan itu Sekitar 10 detik saja ya Enggak Enggak usah terlalu lama Lalu kalau misalkan Tidak hidup Nah teman teman Bisa cabut Sudah berhasil Sudah berhasil Dihidupkan itu Dicolokin ya Jadi dicabur dulu Colokannya Lalu teman teman Bisa pegang Di bagian Overload Nah kalau misalkan Overload ini Tidak panas ya Yang perlu teman teman Lakukan Adalah teman teman Bisa cek ya Di bagian Overloadnya Karena kemungkinan besar Overloadnya itu Rusak ya Nah kalau misalkan Overloadnya rusak Nah Cara mengetesnya itu Teman teman bisa cek ya Di video saya Yang ini Nah Kalau misalkan Di bagian Overloadnya itu Masih bagus Nah Yang perlu teman teman Lakukan Teman teman bisa cek Di bagian Tirmustad ya Nah cara mengeceknya itu Teman teman bisa cek Di video saya Yang ini ya Nah Kalau misalkan Disitu Kalau misalkan Di bagian Overload ini Tidak panas ya Itu teman teman bisa cek Dua duanya itu ya Overload Ataupun di bagian Tirmustad ya Nah kalau misalkan Overload ini panas bang Gimana Nah kalau misalkan Overload ini panas Di hidupan sekitar 10 detik itu panas ya Nah teman teman bisa cek ya Di bagian relaynya ini Nah bagian relay ini Kemungkinan besar Itu di bagian relaynya itu Rusak ya Atau Pecah Ataupun gosong Nah caranya Disini Disini ada satu buah relay Saya contohkan Nah teman teman bisa buka ya Di bagian relaynya ini Nah Caranya tinggal kita congkel Seperti ini Nah Nyongkelnya itu pelan pelan ya Teman teman Supaya Tidak sampai patah Nah kita akan lepas Nah oke Nah disini ada Yang namanya lempengan Atau bisa Menamakan lempengan Atau bisa Menamakan juga Bimetal ya Yang bulat ini Nah Biasanya Kalau misalkan Relay itu rusak Yang bulat ini Biasanya gosong ya teman Ataupun pecah Nah kalau misalkan Pecah ataupun gosong Nah teman teman bisa ganti Relaynya ya Ataupun teman teman Kalau mempunyai Cadangan relay yang lain Dengan kaki yang beda Teman teman bisa ambil Ininya saja ya Lempengannya ini saja Lalu kita Teman teman bisa pasang Ke Relay ini ya Nah jadi Teman teman bisa lakukan Cara itu ya Nah oke teman teman Mungkin itu saja ya Video dari kami Semoga terjawab Dan juga Semoga bermanfaat ya Jangan lupa dukung Channel terus Channel kami Dengan cara tekan Tombol like-nya Dan juga subscribe-nya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa